Di Jogja saya lebih total di studio ya Memang saya di studio, berfokus di studio Bahkan mengkontrol ide dan gagasan itu di studio Dan pada proyek ini saya mencoba tantangan baru ya Atau ingin mendapatkan hal yang baru suasana dalam bekerja itu Semacam stimulan yang saya dapat itu mempengaruhi karya saya sendiri Dan kalau kehidupan di sana Saya merasa kembali sedikit memorable saya di masa kecil Atau saya bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang sudah berapa tahun saya tinggalkan Saya berdiskusi lagi dan saya melihat kehidupan-kehidupan di sana Yang tentu agak berbeda kulturnya Nah itu memancing saya untuk melihatnya lebih dalam dan lebih detail lagi Dan saya pikir itu adalah hal yang menarik untuk saya coba angkat dalam karya-karya saya ke depan Jadi memang awalnya dari alam, bentangan alamnya, pemandangan alamnya Tapi tidak akan tertutup kemungkinan Dan bahkan saya pikir bisa saya masuk ke kehidupan kebudayaannya sendiri Nah itu juga berkaitan nanti dengan pesan-pesan dari karya saya Prosesnya memang saya datang langsung ke lokasi Saya survei dulu, saya merasakan alamnya dulu Setelah itu saya balik dengan peralatan alat dan bahan Dan saya melukis di lokasi itu Untuk tahap awal, saya global beberapa persen Satu, dua, atau tiga hari Saya balik lagi ke studio Di studio saya coba ambil beberapa dokumentasi Dipoto atau dipideokan Terus saya coba kerjakan di studio Lata setelah saya balik lagi ke alam itu Mencoba, jadi ada beberapa kali proses ya Dari alam lokasinya itu ke studio Dan saya balik ke studio lagi Nah, ada bahkan yang tidak bisa saya kerjakan di studio juga Jadi sempat ada satu spot Saya datang ke alam itu Saya coba bawa ke studio malah feelnya hilang Untuk mengerjakannya malah agak-agak bingung Jadi memang butuh di lokasi itu Jadi saya pikir ada hal-hal yang tidak ada Kita rasakan di studio Di saat kita melukis di alam itu Ada energi yang spontan yang kita rasakan saat itu Untuk keputusan memilih warna Dalam keputusan membuat bentuk-bentuk yang kita hadirkan Saya pikir energi atau suasana di lokasi itu Sangat menentukan hasil karya itu sendiri Saya sudah mencoba itu juga Dengan beberapa ukuran ya Ada ukuran yang agak menengah Ada yang besar Nah, hal itu sangat berdialog di lokasi itu Jadi itu hal yang penting Dan pengalaman yang sangat menarik sekali Dan saya sangat menikmatinya Dan inilah dari proses mengenali diri saya juga Jadi saya memang senang Saya memang dari dulu suka melukis on the spot Nah, untuk saat ini saya mencoba Untuk fokus mengerjakan hal ini Semoga ada sesuatu yang baru Yang saya dapat hadirkan Dan saya bisa tawarkan kepada dunia seberupa itu